Gubernur mengatakan petani disaran karetnya itu sangat mahal Assalamualaikum semuanya teman-teman Dimanapun Anda berada Berjumpa lagi ya bersama kita Tentunya masih di channelnya Dinar Dinar Dan teman-teman semuanya pada kesempatan sore hari ini Kita akan memberikan informasi lagi ya Yaitu informasi tentang berkebunan karet Yaitu ya teman-teman Oke jadi tidak perlu lama-lama langsung saja kita simak informasinya Petani karet di Kaltim diminta tak jual harga produksi ke Tengkola Yaitu ya teman-teman Jadi para petani karet yang ada di Kaltim Ini tak boleh menjual hasil getah karetnya ke Tengkola Tentunya ada penyebabnya Oke jadi tidak perlu lama-lama langsung saja kita simak informasinya Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur Pempro Kaltim Mendorong petani karet tidak menjual hasil produksi ke Tengkola atau ke Toke Karena selalu membuat harga jual karet petani rendah Gubernur Kaltim mengatakan petani disarankan menjual langsung ke perusahaan produksi pengolahan karet ke PT Multikusuma Jemerlang Manajemen perusahaan sudah berjanji kepada saya Dalam 2 bulan ke depan menerima penjualan dari petani kepada perusahaan Sehingga akan menerima untung harga lebih tinggi ketimbang dijual pada Tengkola ataupun Toke Dikatakan pabrik olahan itu dapat mendukung meningkatkan harga penjualan produksi petani di Kaltim Dan berharap pada masa mendatang perusahaan perkebunan supaya bisa membangun pabrik di daerah-daerah Sehingga produksi hasil pertanian dan perkebunan para petani dan perkebunan bisa diterima dengan harga lebih tinggi Sekarang harga karet petani cenderung bertahan Padahal harga ban dan produksi berbahan karet harganya mahal Nah itu ya teman-teman informasinya Jadi petani karet Kaltim diminta tak jual hasil produksi ke Tengkola Jadi disarankan untuk menjual getah karetnya ataupun hasil produksinya di PT Kusuma Jemerlang atau MKC Jadi para petani karet untuk menjual harga getah karetnya langsung di pengolahan ya Ataupun di pabrik supaya harga getah karetnya itu sangat mahal Tentunya cukup lumayan ya Ketimbang kita jual di Tengkola Ya memang benar sekali ya teman-teman Kalau kita bisa menjual di pabrik Ataupun langsung ke PT memang cukup lumayan mahal harganya Cuma para petani kan susah untuk menjual Karena getah karetnya kan masih sedikit Paling cuma satu kintal dua kintal Kalau kita jual ke pabrik kan habis ongkosnya Tentunya itu ya Makanya para petani pun masih bertahan Untuk menjual karetnya kepada Tengkola Ataupun di pengepul-pengepul besar Ataupun di gudang karet Kalau untuk ke PT Ataupun ke pabrik langsung Ya tentunya biayanya sangat mahal Sedangkan karetnya kan Cuma berapa kotak satu minggu kan seperti itu Jadi ya Gak bisa petani untuk menjual ke pabrik Ataupun ke PT Karena karetnya kan sedikit Nah itu ya teman-teman Oke semuanya teman-teman Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Untuk informasi hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya